Al-Fatihah Wa alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'du Al-hadaru minal ghaflah Waspada Jangan lalai Fayaqulullahu ta'ala Iktarubalinnasi hisabuhum Wahum fi ghaflatin mu'ridun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iktarubalinnas Telah dekat bagi manusia Hisab mereka Sementara mereka berada Dalam kelalaian Mereka berpaling Hadihil ayah Fihat tanbih Ayat ini padanya Terdapat tanbih Peringatan Min Allah subhanahu wa ta'ala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Li ibadihi An yantabihu Wa an yasta'iddu Lil hisab Bil amalis salih Peringatan bagi Allah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hamba-hambanya Untuk mereka berwaspada Dan bersiap-siap Untuk dihisap Dengan amalan salih mereka Fakauluhu ta'ala Iktarubalinnas Hisabuhum Ya'ni karubah Yaitu semakin dekat Hari dimana mereka Akan dihisap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahum fi ghaflatin mu'ridun Dan mereka Ya'ni kebanyak Aksaruhum Kebanyakan mereka Fahada aksaru ahwalinnas Ini adalah Kebanyakan Keadaan manusia Anahum fi ghaflah Mereka berada pada Kelalaian Mu'ridun Amma khulikulah Mereka berpaling Dari tujuan Penciptaan mereka Yaitu ibadah Kepada Allah Lensiqalihim Bishahwatihim Waduniyahum Dikarenakan Kesibukan mereka Akan syahwat-syahwat Mereka Dan dunia-dunia mereka Walhisabu karib Sementara hisab Dimana mereka Mereka akan dihisab Diperhitungkan Amalan-amalan mereka Itu sangatlah dekat Dan tidak ada jarak Antara seorang Dengan antara dia Dihisab dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dikatakan Kepadanya Si fulan Telah wafat Maka wajib bagi setiap orang Mereka akan dihisabat Mereka akan dihisabat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan Kewajiban-kewajiban Dan meninggalkan Perkara-perkara Yang haram Dengan istiqamah Dia berada diatas Agama Allah Dengan dia Berhenti Tidak melakukan Apa yang menjadi Larangan-larangan Allah Fahada tanbihun Minallahi ta'ala Liibadihi Maka ini adalah Tanbih Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hamba-hambanya Wahassun lahum Alal isti'adad Walintibah Wa'adamil ghafrah Dan sebagai Pemacu Bagi mereka Untuk bersiap-siap Dan berwaspada Dan tidak Lalai Walhawajiz Walmawani alal qalbi Maknawiyah Tamna'anil khair Dan Penghalang-penghalang Penutup-penutup Hati Itu sifatnya Maknawi Yang akan Mencegah Dan menghalagi Dari kebaikan Wabaduha Asyaddu minbat Yang sebagiannya Jauh lebih dasyat Daripada sebagian yang lain Walaha tasmiat Dan penutup-penutup Hati ini Memiliki Nama-nama Fahunaka At-taba Di antaranya Adalah At-taba Qala ta'ala Fatubi'a'ala Qulubihim Fahum La'yafqahun Fatubi'a'ala Qulubihim Ditutup hati-hati Mereka Dan mereka pun Tidak memahami Waqadhalika Arran Di antara Penutup hati itu Adalah Arran Wahua Al-gita'ul Yasir Yaitu Penutup yang Tipis Qala Subhanahu Kal-label Sama sekali Tidak Bahkan Rana'ala Qulubihim Ditutupi Hati-hati Mereka Waqadhalika Al-gain Wal-gain Demikian juga Al-gain Dan Al-gain Sebagaimana Terdisebutkan Dalam hadis Dari Nabi Sallallahu Bila bersabda Sungguhnya Ditutup Hatiku Dan aku Sungguhnya Beristighfar kepada Allah Subhanahu Ta'ala Pada setiap hari Seratus kali Fal-gain Gita'ul Yasir Yakunu Al-al-qalbi Bisababil Ghaflah Gain adalah Tutup yang Tipis Yang terdapat Pada hati Dengan Sebab Kelalayannya Wa Misruhu Al-gain Demikian juga Al-gain Wahua Min Arran Dan Dia termasuk Dari Arran Wa Asadu Al-Qafal Dan Yang paling Dasyat Adalah Al-Qafal Yang ditutupkan Kepada hati-hati Allah Subhanahu Firman Apakah mereka Tidak mentadab Beri Al-Quran Ataukah hati-hati Sudah tertutupi Tergembok Demikian juga Halnya Al-Akinah Allah Subhanahu Ta'ala Firman Dan Mereka berkata Hati-hati Kami ini Tertutup Dari apa Yang kalian Seru Kami Kepadanya Dan Disebutkan Dalam hadith Sahih Muslim Dari hadith Hudhaifah Radiyallahu ta'ala anhu Kala kunna inda Umar Hudhaifah berkata Kami Pernah bersama Umar Fakala Umar berkata Ayyukum Sami'a Rasulullah Sallallahu Sallam Yadkurul Fitan Siapakah Di antara Kalian Kata Umar Radiyallahu ta'ala anhu Yang mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Menyebutkan Tentang Fitnah Fitnah Fakala Qawm Maka orang-orang Pengatakan Nahnu Sami'nahu Kami Mendengarnya Fakala La'allakum Ta'nuna Fitnatal Rajul Fi Ahlihi Wajarih Kalu Ajal Maka Umar Berkata Apa Mungkin Maksud Kalian Adalah Fitnah Seseorang Yang berkaitan Dengan Harta Dan Fitnah 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 Tersebut Itu Digugurkan Dengan Salat Puasa Dan Sadaqah Walakin Akan Tetapi Ayukum Sami'an Nabiya Sallallahu Sallallahu Sallam Yad'kuru Allati Tamuju Mawjal Bahar Siapa Di antara Kalian Mendengar Nabi Sallallahu Sallam Menyebutkan Fitnah Yang Fitnah Tersebut Bergelombang Gelombang Besar Seperti Gelombang Di lautan Maka Hudaifah berkata Maka terdiamlah kaum Fakultu aku pun mengatakan Anak aku Kata Umar Engkau Bapakmu menjadi terbusamu Maka Hudaifah berkata Samiktu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Fitnah itu akan dihamparkan Ke hati Seperti tikar dihamparkan Demi sahalai Maka hati mana saja yang menyelaminya Maka akan berbekas Nokta hitam padanya Wa ayu kalbin Angkaraha Dan hati mana saja yang mengingkarinya Nukita fihi noktatun bayda Maka akan berbekas Dengan noktah putih Hatta yasir Sehingga hati itu menjadi dua Ada hati yang putih Bersih Seperti batu yang licin Yang tidak terpengaruh Dengan fitnah Selama Masih ada langit dan bumi Sedangkan hati yang satu lagi Yang satu Dalam keadaan hitam Berdebu Dia seperti cangkir yang terbalik Yang akhirnya dia tidak mengenal yang ma'ruf Dan tidak mengingkari perkara yang mungkar Illa ma ushriba min hawa Kecuali selain yang diserapi Yang sesuai dengan hawa nafsunya Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki pada kita Berupa istiqamah Dan kesadaran serta iktibar Kemampuan mengambil pelajaran Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita Dari kelalaian Dari berpaling dari perkara yang hak Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengokohkan kita di atas agamanya Yang lurus ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!